untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai apakah kalian bisa bermain game punishing grey raven tanpa melakukan instalasi game dengan kata lain game kalian bisa dari mana saja dipindahkan sekarang yang akan saya lakukan adalah disini sudah terdapat game punishing grey raven di local disk yang berbeda akan saya uninstall tentunya game di local disk j atau di hard disk external bisa digunakan sekarang kita tunggu sampai proses uninstall selesai sekarang seperti yang kalian lihat tempat penyimpanan punishing grey raven sudah berbeda malah tidak terbaca sekarang kita akan melakukan drag and drop kembali kita lakukan copy paste kembali kita akan menjalankan aplikasi aplikasi masih bisa dijalankan tanpa perlu melakukan instalasi hanya saja sekarang saya akan melakukan pergantian nama hanya seperti ini saja maka directorit penyimpanan di hard disk external juga tidak bisa atau berganti tentu saja jika saya kembali mengganti 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 namanya bisa digunakan sekarang apakah yang harus kalian lakukan jika lokasi tempat penyimpanannya berbeda seperti ini yang harus kalian lakukan adalah lebih baik sekarang kita gunakan yang di sini menggunakan instalasi dari folder kr game cage sekarang kita pilih customize kita ganti tempat penyimpanannya disini adalah local disk j kita pilih harus menggunakan browse kita pilih local disk j seperti ini select folder dan kita pilih install masih tetap sama bagaimana jika kita mendownload launcher baru pada folder kr game cage saya menghapus file kr game tembin td data data dan kita hapus versi kembali kembali kita jalankan installer gunakan customize browse pilih tempat penyimpanan yang baru dan install sudah selesai sekarang seperti yang kalian lihat disini tempat penyimpanannya sudah sama yaitu local disk j kita pilih selek folder to import kita pilih tempat penyimpanan yang ini local disk j punishing grey raven punishing grey raven selek folder kalian klik download kalian tunggu sampai proses pengecekan file selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kenapa sekarang saya harus melakukan download lagi padahal di kedua tempat penyimpanan file ini sudah memiliki file yang sama bagaimana jika saya close seperti ini ini kembali saya jalankan launcher tetap harus mendownload game bagaimana jika saya biarkan seperti ini saja apakah akan terdapat perubahan terima kasih 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 tetap tidak terjadi apapun kalian masih harus melakukan download file sudah selesai sekarang kalian bisa masuk ke dalam game walaupun harus mendownload file beberapa giga walaupun sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan yang penting kalian sudah bisa mengganti tempat penyimpanan game kita sudahi pelajaran kita terima kasih 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 terima kasih